5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema yang baru Yaitu tema 7 tentang kepemimpinan Subtema 1, pemimpin di sekitarku Pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Perhatikan gambar berikut ini Ini adalah gambar tentang musyawarah yang ada di masyarakat Pernahkah adik-adik melihat musyawarah di masyarakat atau di lingkungan tempat tinggal kalian? Pasti pernah ya adik-adik ya Ini adalah musyawarah bapak-bapak di sekitar lingkungan rumah Menurutmu kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar di atas? Nah gambar di atas itu adalah gambar orang-orang yang sedang melakukan rapat atau melakukan musyawarah bersama Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Pasti di dalam rapat atau musyawarah tadi ada seorang pemimpin Apa yang seharusnya dilakukan? Nah yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin itu Mampu memimpin jalannya rapat atau musyawarah dengan baik Mampu mengorganisasikan kegiatan rapat atau musyawarahnya Menampung pendapat dari anggotanya Bisa mengatur kegiatan rapat atau musyawarah tersebut Mampu mengelola dengan baik bila ada konflik antara anggotanya Lalu bisa mengambil keputusan serta mampu memecahkan masalah Itu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam setiap rapat atau saat bermusyawarah Menurutmu kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Ya kemampuan yang harus dimiliki adalah mampu mengorganisasikan anggotanya Mempunyai kemampuan mengatur, memecahkan masalah, mempersatukan anggotanya Bisa mengambil keputusan yang tepat Itu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin Ada banyak pemimpin di lingkungan sekitar kita Pemimpin apa saja yang ada di lingkungan sekitarmu? Nah mungkin di lingkungan sekitarmu ya Contohnya pemimpin itu ada Pak RT, ada Pak RW, pemimpin masjid Misalnya seperti itu ya Ada Pak Lurah itu juga pemimpin desa Lalu ada kecamatan ya Pak Camat Itu kan berarti memimpin daerah kecamatan Nah itu adalah contoh-contoh pemimpin yang ada di sekitar kita Ibu RT Sang Pemersatu Nah disini ada bacaan mari kita baca bersama-sama Kampung Sehat Melati menjadi kampung percontohan Kampung ini sering dikunjungi masyarakat dari berbagai penjuru Lingkungan yang bersih, warga yang sehat, dan warga yang kreatif Sering diliput berbagai media untuk dijadikan panutan masyarakat Tidak seperti lazimnya permukiman lainnya Warga kampung Sehat Melati Mendaulat seorang ibu sebagai ketua RT Ia adalah Ibu Rika Seorang guru sekolah dasar yang ramah, bersahaja, dan juga berwimbawa Bagi warga, Ibu Rika ini adalah pengayom Yang selalu dapat mereka datangi untuk mencari solusi dari berbagai masalah Ibu Rika menyadari bahwa kehidupan bermasyarakat Kadang menimbulkan perselisihan Perselisihan karena adanya perbedaan nilai-nilai antar anggota masyarakat Oleh karena itu, Ibu Rika ini berinisiatif untuk memperbanyak kegiatan Yang melibatkan seluruh warga Ada senam sehat bersama misalnya Bukan hanya sekedar ingin mewujudkan masyarakat sehat Tapi juga bertujuan untuk mempererat hubungan antar warga Setelah senam, warga berkumpul di lapangan Mereka membawa makanan kecil untuk dinikmati bersama Sambil bertukar cerita Ibu Rika ini juga mengajak warga mempraktikkan pengolahan sampah mandiri Untuk memotivasi warga, Ibu Rika ini ikut bekerja membersihkan lingkungan Dalam setiap kegiatan kerja bakti Ibu Rika berencana mendirikan pos pelayanan terpadu Atau pos jandu adik-adik Ketika memaparkan rencananya di hadapan seluruh warga Ia menyampaikan ajakannya Nah disini ada pidato dari Ibu Erika Selamat pagi Bapak Ibu Selamat datang di acara kebersamaan yang diadakan di hari Minggu ini Saya sangat senang dapat bertemu seluruh warga Pada acara yang menyatukan kita semua Bapak dan Ibu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan Pentingnya kebersamaan untuk kesejahteraan warga Kesejahteraan yang saya maksud kali ini adalah kesehatan Bagi saya warga yang sejahtera adalah warga yang sehat Warga teku tercinta Kita boleh berbangga Kampung kita dijadikan contoh oleh banyak pihak Pola hidup bersih yang kita nikmati hasilnya Ternyata tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri Namun kita tidak boleh berpuas diri Masih banyak hal yang harus kita kembangkan bersama Untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera Untuk melanjutkan cita-cita mewujudkan kampung sehat Saya mengajak seluruh warga aktif terlibat dalam Pos pelayanan terpadu yang akan kita kelola bersama Mari kita berusaha mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri Saya percaya bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian kita semua Saya menunggu peran setiap warga Para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya Mari sisihkan sedikit waktu untuk menyumbangkan ilmu dan tenaga bapak ibu Demi kesehatan lingkungan terdekat Bukan pundi uang yang akan bertambah Tetapi pundi amal yang akan berlimpah Mungkin untuk ketenaran nama sebagai orang hebat Tetapi demi kehidupan kampung yang sehat dan kuat Bapak dan ibu terima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan selama ini Terima kasih juga telah datang ke acara rutin bulanan di hari ini Semoga pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga Nah itu tadi ya adik-adik ya Apidatonya ibu Erika Ternyata kerelawanan para dokter dan perawat Memang dinikmati dan bahkan menular ke warga lain Banyak warga yang menawarkan tenaga untuk bergantian melakukan pelayanan timbang berat badan Membuat kartu sehat Mengingatkan jadwal imunisasi Bahkan memasak makanan sehat sekali sepekan untuk dibagikan kepada anak-anak Warga kampung sehat Melati sangat beruntung memiliki sosok ibu Erika sebagai ketua RT Nah kampung sehat Melati tidak sekedar rindang, bersih dan sehat Dengan teladan serta nilai-nilai luhur yang ditularkannya Kehidupan warga itu menjadi rukun, tentram dan produktif Itu tadi ya kisah ibu Erika pemersatu dari RT Nah disini adik-adik kita akan bersama-sama menjawab pertanyaan dari diagram ini Tentang ibu RT sang pemersatu Nah siapakah nama pembicara dalam pidato tadi? Nah yang berpidato tadi adalah ibu Erika Siapa pendengar pidato tadi? Nah pendengar pidato tadi adalah warga kampung sehat Melati Bagaimana menurut kalian sikap kepemimpinan dari ibu RT dalam bacaan itu? Nah sikap kepemimpinan dari ibu Rika itu sangat baik adik-adik Penuh semangat, mampu memotivasi seluruh warganya Dengan cara memberikan contoh keteladanan, komunikatif dengan warga Peduli terhadap kebersihan dan kesehatan kepada semua warganya Itu tadi sikap kepemimpinan dari ibu Erika Nah adik-adik kalian tadi kan sudah membuat tabel seperti tadi ya Pemimpin ibu RT pemersatu tadi Nah adik-adik sekarang coba kalian mencari informasi pemimpin di lingkungan kalian Misalnya di lingkunganku RT-nya siapa atau RW-nya atau desanya Terus nama pemimpinnya siapa ya Ketua RT atau ketua RW atau kepala desanya Lalu kegiatan yang dipimpinnya itu apa saja Kalian bisa membuat diagram seperti ini di buku kalian Kalian tuliskan sesuai dengan lingkungan kalian masing-masing Berdasarkan pidato pada bacaan ibu RT sang pemersatu Mari kita melengkapi bagian berikut ini Nah disini ada konsep pidato Tadi adik-adik dalam kita berpidato itu kita harus menentukan tema terlebih dahulu Lalu kita menentukan siapa yang akan mendengarkan pidato kita nanti Oh kalau yang mendengarkan itu warga, orang-orang yang formal, orang-orang yang penting Bahasanya harus bagaimana Tapi kalau misalnya yang mendengarkan pidato kita mungkin anak-anak Begitu kan bahasanya harus ya sesuai dengan anak-anak Misalnya seperti itu Lalu konsep pidato itu juga harus ada tempatnya Lalu urutan pidato itu apa saja Kan biasanya urutan pidato itu ada pembukaan, isi, dan penutup Nah contohnya dari bacaan tadi Temanya adalah tentang rencana mendirikan pos Yandu Tadi kan ibu Erika rencananya mendirikan pos Yandu Pembicaranya siapa? Oh pembicaranya ibu Erika Pendengarnya adalah warga kampung sehat Melati Mungkin tempatnya di mana? Di balai desa atau di lapangan Terus tadi urutan pidatonya bagaimana? Urutan pidatonya itu yang pertama Pembukaan, memberikan salam, selamat datang seperti itu Jadi pembukaan itu biasanya berisi salam Salam penghormatan kepada orang-orang yang diundang Seperti itu Lalu yang kedua Tadi berisi motivasi kepada warga kampung Lalu meminta peran serta masyarakat dalam kegiatan pos Yandu Dan mengajak tenaga kesehatan untuk menyisihkan waktu Membantu pelaksanaan pos Yandu Dan yang terakhir adalah penutup Nah nomor 2 sampai nomor 4 ini disebut dengan isi pidato Isi pidato itu kan ada pembukaan Ada isinya yang akan dipaparkan dan ada penutupnya Itu adalah bagian-bagian dari pidato Ibu Erika seorang ketua RT yang hebat ya Kata Siti Ya perempuan dan laki-laki itu mempunyai kesempatan yang sama Untuk menjadi pemimpin yang baik Itu kata Edo Jadi jangan membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama Untuk mereka boleh mengembangkan bakatnya Tidak ada lebih tinggi laki-laki derajatnya Tidak ada Jadi kita itu satu derajat ya Laki-laki dan perempuan Bisa meraih semua cita-citanya Atau bisa juga menjadi pemimpin Adik-adik Apa perbedaan fisik laki-laki Pada gambar ini Sebelum dan setelah masa pubertas Kalau yang ini ya Pasti sebelum masa pubertas Dan yang ini setelah masa pubertas Yuk kita ingat-ingat kembali Jadi sebelum masa pubertas Untuk anak laki-laki Itu suaranya belum berat dan belum besar ya Bahu dan dada juga belum melebar Atau lebih bidang Jadi belum bidang adik-adik Jadi belum melebar bagian dadanya Belum tumbuh jagun pada leher Belum tumbuh kumis, jambang, dan jenggot Belum tumbuh juga rambut-rambut di ketia Maupun di alat kelamin Itu yang sebelum masa pubertas Nah setelah memasuki masa pubertas Itu suaranya lebih berat dan besar Bahu dan dadanya sudah mulai melebar Atau lebih bidang Sudah tumbuh jagun pada lehernya Tumbuh kumis, jambang, dan jenggot Lalu sudah tumbuh rambut pada ketia Dan alat kelaminnya Ini perbedaan sebelum masa pubertas Dan setelah masa pubertas Pada anak laki-laki Nah perubahan fisik selama masa pubertas itu Kemungkinan akan mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari adik-adik Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kalian alami Pertama menjaga kebersihan tubuh kalian Dalam masa pubertas Aktivitas kelenjar minyak Dan kelenjar keringat kita itu akan meningkat Akibatnya Wajah kalian akan mudah berjerawat adik-adik Dan tubuh kalian akan berbau kurang sedap Lah mandilah dua kali sehari Dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat Apabila keringatmu itu berlebih Bersihkan tubuhmu dan gantilah pakaianmu Pakaian yang lembab oleh keringat itu menjadi sarang kuman Kuman itu dapat menyebabkan bau tidak sedap Dan menimbulkan penyakit kulik adik-adik Jadi kalau kalian di masa-masa pubertas Tetap menjaga kebersihan tubuh kalian Yang kedua itu dengan cara Menjaga kesehatan dengan memilih makanan yang sehat dan berolahraga Makanan itu diperlukan untuk pertumbuhan badan Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan yang segar Dan diolah dengan cara yang sehat Misalnya tanpa pengawet, pemanis buatan, atau penyedap rasa Perbanyak juga minum air putih adik-adik Untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat Itu cara yang kedua menyikapi pubertas Cara yang ketiga Hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis Nah pada masa pubertas ini organ reproduksi kalian itu telah aktif adik-adik Oleh karena itu sebaiknya kalian itu bergaul dengan lawan jenis itu dalam batas yang wajar Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan Ya adik-adik ya karena kalian itu di masa pubertas reproduksi kalian sudah aktif organ reproduksinya Yang wanita sudah menstruasi Yang laki-laki pun juga sudah siap organ reproduksinya Jadi jangan sampai kalian itu terlalu dekat dengan lawan jenis Atau bahkan berdua-duaan dengan lawan jenis ya Mungkin di tempat yang sepi dan sebagainya Itu kalian harus hindari Yang keempat memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur Saat ini akses untuk bacaan dan tontonan dengan mudah dapat kita peroleh di Youtube, di Google dan lain sebagainya Namun adik-adik pilihlah bacaan dan tontonan yang baik Menambah wawasan dan sesuai umur kalian Hindari bacaan atau tontonan dari orang dewasa Yang kelima rajin beribadah sesuai agama kalian masing-masing Karena dengan rajin ibadah kita itu mendekatkan diri kita kepada Tuhan Kita akan mematuhi aturan agama untuk berperilaku dan berbuat Sesuai tontonan agama Itu tadi cara menghadapi masa-masa pubertas ya adik-adik Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 Tema 1 pembelajaran pertama Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi